Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Dua narapidana teroris di lapas kelas 1 Madiun mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasca ikrar tersebut, kedua napiter akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pada umumnya. Hingga kini terdapat tujuh napiter yang menjadi warga binaan di lapas kelas 1 Madiun. Abdurrohim 33 tahun dan Yunus Trianto 43 tahun, narapidana teroris di lapas kelas 1 Madiun mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dan kembali ke pangkuan Ibu Partiwi. Abdurrohim difonis 4 tahun penjara, sedangkan Yunus Trianto difonis 7 tahun pidana dan denda 500 juta rupiah. Keduanya terlibat dengan jaringan daulah Islamiyah. Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas kelas 1 Madiun mengatakan kedua napi tersebut melaksanakan ikrar setia NKRI atas kemauan sendiri dan disetujui oleh instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Densus 88 Anti-Teror, serta TNI dan Polri setempat. Keduanya juga akan berbaur bersama napi lain untuk mengikuti pembinaan yang selama ini ada di lapas. Setelah menyatakan diri setia NKRI, maka akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan seperti hanya remisi maupun pembebasan bersyarat. Dan insya Allah, apa namanya, kita juga akan melakukan pembinaan, upaya-upaya, kalau secara formal pasti itu kami sampaikan. Tetapi kan sangat sulit mengalami mereka. Kami bekerjasama dengan BNPT, dengan Densus 88, strategi apa yang terbaik agar mereka sedang kembali. Dan kami juga mendatangkan ahli-ahli psikolog, kemudian ahli-ahli ustad-ustad yang diharapkan KIAI-KIAI yang bisa mempengaruhi mereka untuk mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI. Keduanya akan tetap mendapatkan pembinaan dari lapas kelas 1 Madiun. Empat dari tujuh napi ter yang menjadi warga binaan lapas kelas 1 Madiun hingga kini belum berikrar kepada NKRI. Mereka tetap dilakukan pengawasan dan penempatan khusus.